Terima kasih Bagaimana tanggapan Buya terhadap himbawan dari pemerintah Untuk menghormati orang yang tidak berpuasa Bagaimana bentuk pelaksanaannya Apakah misalnya warung atau resto harus tetap buka Begitu Buya pertanyaannya Jadi seharusnya Saling menghormati itu harus Orang yang tidak puasa harus menghormati orang yang puasa Orang yang puasa juga harus menghormati orang yang tidak puasa Menghormati orang yang tidak puasa itu dengan tidak seperti hormat bendera Bukan begitu hormatnya itu Artinya kita mentolerir Kepada mereka yang tidak puasa Harus kita hormati keberadaan orang yang tidak puasa Dan tidak bisa di negeri ini Ada larangan bulan puasa Tidak boleh ada restoran buka Tidak boleh ada warung buka Harus tutup sebab tidak bisa dong Ini negara Indonesia bukan negara agama Yang dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Nah sekalipun Negara itu negara Islam pun juga tidak boleh Menutup semua restoran Ulang-ulang makanan tidak boleh Bulan puasa Ini juga sama melanggar hak asasi manusia Sekalipun negara agama Karena yang tidak puasa itu banyak loh Anak kecil puasa enggak Jadi anak kecil enggak boleh makan belum puasa Biar suruh kelaparan begitu Bayi puasa enggak Orang sakit puasa enggak Orang musyapir puasa enggak Non muslim puasa enggak Terlalu banyak yang sudah puasa Nah dimana mereka makan Ya harus dibuka Harus orang ada Nah kemudian apakah harus ditutup Kira-kira kelihatan kakinya saja Itu terserah Diatur sajalah Tetapi di kota besar Bentara politik seperti Jakarta Ya selama bulan puasa Harus ada restoran-restoran yang dibuka Untuk menghormati Orang yang tidak puasa Jadi menghormati orang yang tidak puasa Mereka diperkenalkan untuk Makan bulan puasa itu Hanya saja yang puasa Harus menghormati Jangan mengiming-iming Orang yang sedang puasa Orang puasa kelihatan makan Menjadi terganggu kan begitu Salim menghormatnya dalam bentuk seperti itu Jadi artinya Bahwa Saya mungkin tidak ingin mengatakan Toleransi ya Dalam hal kita berbeda agama Yang ini puasa Yang ini tidak puasa Lalu akhirnya Jadi orang yang beragama Islam Memberikan toleransi kepada non muslim Untuk tidak puasa Saya tidak berharap Toleransi yang menjadi acuan kita Tetapi adalah Kesetaraan Di negeri ini Yang kita perlukan Kesetaraan Karena toleransi itu Sifatnya hanya Menyembunyikan kebencian saja Dan sifatnya sementara Dan lagi Akan berakibat Minoritas Merasa berhutang budi Kepada mayoritas Yang memberikan toleransinya Di negeri ini Tidak boleh ada Suku minoritas Agama minoritas Yang merasa berhutang budi Kepada mayoritas Tetapi Semuanya diberlakukan Sama di depan hukum Yaitu Kesetaraan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya